Shalom Shalom Percaya Bapak Tuhan ada di tengah-tengah kita pada siang hari ini Tuhan Yesus baik buat kita, amin Besar anugerahnya buat kehidupan kita Terima kasih Tuhan, ku baik, ku sangat baik buat kehidupan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Sebagai manaku ada Berdiri menghadap katamu Bapak Semua karena anugerahmu yang terselamatkan ku Ku hidup dalam segala kelimpahan ku layan untuk melayani Tuhan Semua karena anugerahmu tercuna bagiku Terima kasih Tuhan 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 Semakin hari semakin bertambah Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Beri makasihmu Semakin hari semakin bertambah Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Beri makasihmu Semakin hari semakin bertambah Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Beri makasihmu Semakin hari semakin bertambah Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Beri makasihmu Semakin hari semakin bertambah Besar aduk-aduk Semakin hari semakin bertambah Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Besar aduk-aduk Haleluya, besar anugerahmu, kau baik, anugerahmu besar, haleluya, kami suju baik, kau baik, engkau sungguh baik, haleluya. Kau baik, anugerahmu besar, haleluya, kau baik, engkau sungguh, kau baik, engkau sungguh, kau baik, engkau sungguh. Selamat menikmati 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 Ya Yesus Ya Yesus Ya Yesus Ya Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ya Yesus Selamat menikmati 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 hai 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 hari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada kekasihan hari ini Terima kasih Tuhan kebenaran membebaskan sini Sampai jumpa di video selanjutnya Semuanya engkau sediakan dalam hidupku Tidak dapat aku menghitungnya Kau dapat aku menghitungnya Kau disarankasimu ya Tuhan Yang kau berikan Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau nak jaminan hidupku Hatimu ada bagiku Ku bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau jadikan hidup mimpi Lebih indah Yang lebih berharga Dari hari yang telah kubintang Dari hari yang telah kubintang Semuanya engkau sediakan Dalam hidupku Tidak dapat aku menghitungnya Tidak dapat aku menghitungnya Tidak dapat aku menghitungnya Kau bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau Tuhan yang mengasihiku Kau mencari hatimu Kau mencari hatimu Kau mencari hatimu Hatimu ada bagiku Kau bersyukur padamu Kau bersyukur padamu Kau Tuhan yang mengasihiku Kau bersyukur padamu Kau melindungi Ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku Kau langsung minat hidupku, hatiku ada panggilku Ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku Ku bersyukur padamu, kau Bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku Kau Tuhan yang mengasihiku Kau langsung minat hidupku, hatimu ada panggilku Ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku Ku bersyukur padamu, kau Jadikan hidup ini Lebih indah dan lebih berharga Ku bersyukur padamu, kau Tuhan yang mengasihiku 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 Tidak ada Allah seperti kau Tuhan yang selalu menjamin kami Kami bersyukur, berterima kasih pada pagi hari ini Tuhan Kami masih diberikan kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengar-Mu Bapak biarlah tanah hati kami disirami oleh firman-Mu Dan firman-Mu akan terus bertumbuh, berakar, berbuah Dan menghasilkan yang terbaik untuk engkau Tuhan Ini doa kami Bapak, urapi setiap kami Urapi hambamu, urapi setiap kami Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya katakan Aamiin Silahkan duduk Bapak Ibu Terima kasih WN Single Pemain Musik Shalom Jemaah Tuhan Apa kabar? Luar biasa Haleluya Agak sedikit suaranya Bagaimana kabarnya? Tidak ada yang tambah yes yes di belakang ya Oke Pada pagi hari ini Saya diberikan kesempatan ya Kita tidak terasa kita sudah di pengujung tahun ya Sudah di minggu ketiga Masuk minggu keempat Kita akan masuk di bulan Desember Di bulan terakhir di dalam tahun ini Tanpa terasa bagaimana penyertaan Tuhan Terus nyata dalam kehidupan kita Amen Kita percaya Kasih karunia Tuhan Allah Selalu Menyertai Setiap Kita Kita juga Hari ini Berdoa untuk Bapak Gembala kita Yang sedang pelayanan di gereja Ilsa Almasi Ya Saat ini melayani juga di tempat yang lain Kita percaya Kasih karunia Tuhan Ada untuk hambanya Dan biar lewat pelayanannya Nama Tuhan dipermuliakan Amen Oke Sambil materi khutbah saya dipersiapkan Tolong disiapkan dulu Saya dikirim ke sodara Martha tadi Minta tolong sebentar Sambil materi saya di Apa namanya Disiapkan Tema kita pada Pagi hari ini Ya di bulan ini adalah Humility Kerendahan hati Ya Kalau saya cari-cari di kamus gitu ya Humility Apa kata Alkitab tentang humility sih? Tentang kerendahan hati Jadi saya cari-cari Saya dapatkan ada beberapa ayat Dalam perjanjian lama Dan perjanjian baru Terkhusus Dalam perjanjian lama Eh terkhusus Dalam perjanjian baru Di dalam 1 Petrus Pasal 5 Ayat yang kelima Itu berbicara tentang Orang-orang muda Jadi humility Memang berbicara Diterjemahkan Di dalam bahasa Inggris Dan Diterjemahkan ke bahasa Indonesia Itu Kerendahan hati Gitu ya Tapi waktu saya baca Saya lihat lagi Ternyata maknanya Masih sangat terbatas Karena Bahasa Indonesianya itu Kosa katanya kurang Maka humility Diterjemahkan dengan Kerendahan Kerendah hatian Bukan kerendahan hati Tapi kerendah hatian Dan itu Dalam pengertiannya Itu berbicara tentang Bagaimana seorang Menghadapi Jadi dia kata jamak Kata Bagaimana seorang menghadapi Situasi Dan dia mau Mengambil sikap Gitu Mau mengambil sikap Untuk merendahkan diri Jadi Di dalam pikiran Baru mau Mengelakukan Satu tindakan Itu humility Dan hari ini Saya berbicara bukan Tentang humility Masih dalam Karangkai yang sama Kerendahan hati Tapi saya berbicara Tentang goodness of God Ya Anugrah dan kasih karunia Masih dalam pengertian yang sama Tentang kerendahan hati Tapi saya berbicara tentang Kerendahan hati Tuhan Dalam kehidupan kita Sudah siap Materinya Belum ada Oke baik Kemurahan Tuhan Saya kasih judul Kemurahan Tuhan yang besar Kita baca di dalam Masmur pasal yang ke 23 Ayat yang ke 6 Boleh dibuka Alkitab Kita dan Kita baca Ini berbicara tentang Gembala yang baik Tuhan adalah gembala yang baik Masmur pasal yang ke 23 Ayat yang ke 6 Itu ayat yang terakhir Ya Yang Tuhan Kasih Ya Dalam penulisan Masmur Pasal 23 Ya Ayat 1 sampai Ayat 6 Dia pendek saja ayatnya Tapi berbicara tentang Bagaimana penyertaan Tuhan Tuhan adalah gembalaku Takkan kekurangan aku Ya Nah hari ini Kita akan belajar bersama-sama Oke Sudah Sudah dapat Masmur pasal 23 Ayat 6 Kita baca bersama-sama Oke Yang sudah dapat Katakan amin Satu Dua Tiga Kebajikan Dan Kemurahan belaka Akan Mengikuti aku Seumur hidupku Dan aku akan Diam dalam rumah Tuhan Sepanjang Masa Yes Hari ini Kita akan berbicara tentang Kebaikan Tuhan Bapak Ibu Di grup Kompas itu Saya biasa sharing Firman Tuhan Ya Sekarang sudah masuk Di dalam kita pasal Roma Pasal yang ke-11 Itu ya Berbicara tentang Anugerah Tuhan Yang sangat-sangat besar Dalam Kehidupan kita Kita ini sebenarnya Tidak termasuk Di dalam orang Pilihan Tuhan Suku pilihan Tuhan Anak pilihan Tuhan Anak yang dijanjikan Tuhan Tapi karena Oleh anugrah Dan kasih karunia Tuhan Kita dipilih Kita diangkat Kita menjadi anaknya Di dalam Roma pasal Yang ke-11 Ayat yang ke-11 Juga seperti begitu Coba kita buka Saya bacakan Untuk kita ya Roma pasalnya yang ke-11 Ayat yang ke-11 Maka kita akan dapatkan Di situ Satu pernyataan Tuhan Yang sangat Besar bagi kita Maka aku bertanya Adakah mereka tersandung Dan harus jatuh Sekali-kali tidak Tetapi oleh Pelanggaran mereka Keselamatan telah Sampai kepada Bangsa-bangsa lain Supaya membuat Mereka Cemburu Ini berbicara tentang Keselamatan Yang Tuhan berikan Kepada bangsa Israel Anugrah Tuhan Kebaikan Tuhan Yang luar biasa Yang sudah Tuhan berikan Bagi mereka Tapi mereka Salah gunakan Mereka Menyianyiakannya Kemudian anugrah Tuhan Itu diberikan Kepada kita semua Pada pagi hari ini Yang duduk di tempat ini Itu semua karena Kasih dan kemurahan Tuhan Bukan karena Usaha kita Bukan karena Gelar kita Bukan karena Kita mampu Untuk mendapatkannya Tidak Anugrah Tuhan Itu adalah Hadiah yang sungguh luar biasa Amin Dan Saya ambil contoh Seumpama kalau Pak T dikasih saya Hadiah baju Dikasih ke saya Ya Saya punya dua pilihan Betul Mau memakainya Menghargai anugrah Pemberian Secara cuma-cuma Yang Pak T dikasih ke saya Atau Saya simpan saja Di situ Saya tidak pakai Mau pilih yang mana Pakai Betul Baru anugrah itu Nyata Gitu ya Anugrah memang diberikan Ya Tapi kita tidak pakai Artinya kita tidak menghargai Anugrah itu Nah hari ini Anugrah keselamatan Tuhan berikan dalam kehidupanmu Seharusnya dalam kehidupan kita Punya cerminan Anugrah kasih Tuhan Amin Dalam kehidupan kita Amin Kita kembali lagi Di dalam Kemurahan Tuhan Kemurahan Tuhan sangat besar Dalam kehidupan kita Benar Betul Di minggu-minggu pertama Apa Hambanya Pak Raya sudah Berbicara tentang Kemurahan Tuhan Allah Yang sungguh-sungguh amat besar Di dalam Filipi Itu dikatakan bahwa Dia mengosongkan dirinya Turun sebagai manusia Mengambil rupa Seorang hamba Orang yang paling hina Bahkan nyawanya Bukan lagi miliknya Kalau seorang hamba seperti itu Karena sudah terbeli Dia rela menjadi hamba Dia adalah Tuhan Pencipta segala sesuatu Dia turun ke dalam dunia Menjadi hamba Mengosongkan Kealahannya Menjadi manusia sama Seperti kita Tapi dengan catatan Tidak pernah berbuat dosa Dan dia adalah Tuhan Kita Yesus Kristus Amin Dan Hari ini Saya akan berbicara tentang Bagaimana Anugerah Tuhan Yang besar Dalam kehidupan kita Poin pertama Kemurahan Tuhan Sebagai tanda kasihnya Kepada Kepada Umat Manusia Yes Anugerah Tuhan itu sangat besar Kemurahan Tuhan Sungguh luar biasa Tidak ada bandingannya Tidak ada bandingannya sama sekali Gitu ya Kita berusaha untuk Melakukan kebaikan Belum tentu di mata orang Kita berbuat baik Betul? Saya ambil contoh Ada seorang kakek dan nenek Punya seekor keledai Ya Keledai muda Itu Sayang-sayang kalau dinaiki Mereka pun menuntun Dua orang ini menuntun Tak 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 Jalan melewati satu desa Pas mau masuk ke desa tersebut Warga desa bilang gini Waduh Betul-betul ini Kakek nenek ini ya Ada keledai Tapi tidak dipakai Tidak digunakan Tidak dinaiki Betul-betul Bodohnya ini dua orang Waduh Kakeknya dengar Kakeknya sudah bilang Oh ya sudah Kalau begitu Begini saja Kita naik Kita naiki saja Supaya jangan dibilangi orang Ya Jalan Naiki dua keledai Eh satu keledai ini Berdua Dua orang Melewati Memasuki satu desa lagi Pas masuk di satu desa ini Apa yang dibilang sama Warga desa ini Waduh Kakek nenek ini Betul-betul ya Gitu Satu keledai Dinaiki dua orang Dinaiki dua orang Tidak Kasian betul-betul Orang ini Waduh Kakek nenek bilang Waduh Hah Ya sudah Kalau begitu Begini saja Kita gantian Saya yang naiki Kamu yang jalan Waktu Kakek jalan Eh kakek naiki Sampai di desa berikutnya Warga desa lagi protes Waduh 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 Kakek ini benar-benar Keledainya dinaiki Neneknya tidak dikasih naik Neneknya dikasih jalan Waduh Kakek bilang Sudah kalau gitu Nenek aja yang naik deh Kakek yang jalan Sampai lagi di desa yang berikutnya Warga Warga bilang gini Eh benar-benar ini Ya Ada keledai Masih muda Masih kuat Masih hanya nenek saja Kakek disuruh jalan kaki Padahal Seharusnya bisa dinaiki Turun lagi Kakek nenek bingung Ini mau yang naik Ini yang mana sebenarnya Mau didengar ini yang mana Sudah melakukan Tapi di mata orang selalu Salah Itulah opini orang Itulah Kesimpulan yang dibuat orang Gitu Sekarang Saya pernah ingat Kalau bapak ibu scroll Di media mana saja Ada Seorang menteri Kalau tidak salah Dahlhan Ilsan Dia Waktu pidatonya di Salah satu Universitas Waktu itu Dia sampaikan Dia bilang gini Ada satu kebenaran Sekarang Ada satu kebenaran Kebenaran yang namanya Kebenaran baru Gitu Kebenaran ini Tidak sama Dengan kebenaran Gitu Kebenaran baru ini Tidak sama dengan kebenaran Kalau kebenaran Berdasarkan fakta Fakta Betul Nah kebenaran ini Lebih daripada itu Apa itu Apa itu Kebenaran Yang dibuat Berdasarkan Opini Sendiri Kesimpulan yang Dibuat Dan diterima oleh orang lain Disebarkan menjadi satu kebenaran Ya Dan diakui Setelah itu Kebenaran baru ini Akan Menutupi yang kebenaran Yang sebenarnya Karena Orang mengiakan Melaik Di media Masa Dimanapun Karena satu opini ini Ya Banyak yang mendukung Akhirnya menjadi satu kebenaran yang besar Dan banyak terjadi Kasus-kasus Seperti begitu Ya Sekarang Mungkin Lagi ngetrend kan Di Di media Salah seorang Apa namanya Yang mengalami kecelakaan Ya Menjadi buta Gitu Mereka Kasian Mereka kasih donasi Sampai Berapa miliar Satu miliar lebih mungkin ya Ya Itu ada di berita Bisa di cek lah Nah Setelah itu Karena Tidak ada perjanjian sebelumnya Mau di Pokoknya Kalau sudah dibuka donasi Sebenarnya Ini opini ya Lihat Opini orang Kalau sumpah Sudah dikasih ya Mau dipakai untuk apa saja Ya terserah Gitu Karena Ada yang berkata bahwa Faktanya bahwa Dipakai sebagian untuk pengobatan Dipakai sebagian juga untuk hal yang lain Bukan pengobatan Gitu Menyicil rumah dan sebagainya Nah disinilah opini itu mulai berkembang Ada pihak-pihak tertentu yang bilang Ya kalau namanya sudah dikasih ya Terserah mau dia pakai untuk apa Ada satu yang bilang gini lagi Sebaiknya dipakai ya Karena donasi untuk Yang sakit yang di mata ya Harus di Harus diobati dulu yang mata Gitu Dan ini Terus berlanjut Gitu Akhirnya meremes kemana-mana gitu ya Menjadi panjang gitu Karena opini yang dibuat Gitu Diterima kemudian kita merasa Oh ya ini opini yang ini yang benar Terus kita Kesampingkan yang satu Tapi kebenarannya bahwa Orang ini susah Orang ini perlu dibantu Gitu Itu akhirnya jadi lenyap Jadi turun degradasinya Kebenaran yang sesungguhnya Menjadi turun Kebenaran baru ini yang mulai muncul Dengan versinya masing-masing Dengan opininya masing-masing Bahkan menjadi panjang Nah kadang-kadang Dalam kehidupan kita juga seperti Begitu Kita mau melakukan yang terbaik Belum tentu di mata orang baik Betul Karena itu Lakukanlah sesuai Dengan apa yang Tuhan mau Bukan apa yang orang mau Amin Sama seperti Tuhan Anugerah Tuhan besar Setiap hari Tuhan berikan kasihnya Dia korbankan Anaknya Karena begitu besar Kasih ala akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Sehingga Setiap orang yang percaya Kepadanya tidak minasa Melainkan berolah hidup Yang Kekal Ini Fakta Ini anugerah Tuhan yang besar Tapi seberapa banyak orang Dia tahu kebenaran ini Setiap orang Kristen pasti tahu Bahkan bisa hafal ayat ini Tapi bagaimana kita dapat merasakan Anugerah dan kasih setia Tuhan Dalam kehidupan kita Setiap hari Kadang-kadang kita mengeluh Akan kasih karunia Tuhan Kita mulai mengeluh dengan keadaan kita Kita mulai mengeluh dengan masalah-masalah Yang kita alami Dan kita lipat Tuhan yang besar Anugerah Tuhan Kemurahan Tuhan yang besar Yang Tuhan sudah curahkan Dalam kehidupan kita Kadang-kadang kita sering lupa Kadang-kadang kita sering lupa Saya mau kasih tips Ini saya sudah kasih waktu Kita doa puasa Ada teori namanya Red car Yaitu mobil merah Ini bisa dilakukan Bisa dipraktikan Saya waktu itu praktik juga Dengan beberapa jemaat yang ada Waktu itu Gitu Saya tanya di awal Waktu datang tadi Kita ada lihat mobil warna merah enggak? Satu jawab Ada satu Di depan gereja pas parkir Waktu kita parkir Oke satu Oke Yang lain lihat mobil merah enggak? Enggak Dah perhatikan Bahkan tidak memperhatikan Kemudian sekarang Coba Kita coba ya Kita pulang Kita hitung mobil merah Kita hitung mobil merah yang ada Dari tempat Jadi dari gereja Nanti putar dimacini Kembali lagi Kembali ke Ruko Kita hitung kira-kira Banyak enggak? Gitu Akhirnya apa yang terjadi? Kita mulai hitung Mulai keluar hitung lagi Satu Pokoknya lihat merah-merah di kita Khusus mobil ya Coba kalau yang lain-lain Mungkin sudah lebih banyak Tapi khusus mobil Mulai dihitung Satu Dua Tiga Empat Ih ternyata banyak ya Jadi pulang sampai di Ruko Itu ada sekitar Seratus tiga puluh mobil Merah Ya Yang awalnya kita tidak Perhatikan mobil palingan Mobil putih Mobil silver Mobil hitam Ya kebanyakan itu kan Tapi waktu kita mulai Perhatikan mobil merah Tiba-tiba saja Ya Yang kita lihat Banyaknya ini mobil merah ternyata Pikirnya eh palingan sedikit Berapa sih di jalan Tidak sampai 10 Atau 15 Tapi waktu pas dihitung Sampai pulang Ruko Seratus tiga puluh Artinya apa Bapak Ibu Kadang-kadang ya Kita mengesampingkan kasih karunia Tuhan Anugerah Tuhan yang besar Itu ibarat mobil merah Gitu ya Kita tidak fokus Kita ya jalani hidup ini aja Biasa Gitu Sama seperti mobil juga Yang lalu-lalang gitu Tapi coba Kita mulai fokus Kepada mobil merah Kita fokus Kepada anugerah Tuhan yang besar itu Maka kita akan melihat Waduh ternyata Banyak Anugerah Tuhan yang besar Dalam kehidupanmu Dan kita sudah mulai Mengesampingkan Mobil hitam Mobil putih Masalah Persoalan Kita sudah tidak lihat masalahnya Tapi kita lihat anugerah Tuhan yang besar Yang banyak Dalam kehidupan kita Sekarang dalam kehidupanmu Engkau fokus yang mana? Fokus yang masalahnya? Atau fokus kebaikan Tuhan Kemurahan Tuhan Kebaikan Tuhan Yang sangat besar Dalam kehidupan Kalau engkau fokus disitu Engkau akan melihat kuasa Tuhan Terus bekerja dalam kehidupan Bahkan setiap hembusan nafasmu Helahan nafasmu Ada anugerah Tuhan yang besar bagimu Amin? Kita dipilih Bukan karena kemampuan kita Kita dipilih bukan karena apa? Kuat dan gagah kita Skill kita Ya? Kita dipilih bukan karena Seberapa sering kita Berada di gereja Tuhan tidak pilih itu Seberapa banyak kita Melayani di gereja Tuhan tidak pilih itu Anugerah Tuhan tetap Kau mau tidak melayani Kau melayani Anugerah Tuhan tetap sama Yang penting Dalam kehidupanmu Engkau menyadari tidak Bahkan orang yang melayani pun Kadang-kadang tidak menyadari Bahwa anugerah Tuhan itu sangat besar Dia sibuk untuk melayani Dan lupa Berterima kasih akan kasih karunia Bahkan dengan embel-embel Ya saya melayani Saya berbuat yang terbaik untuk Tuhan Uji kita Hati kita Hari ini Mari uji hati kita Kita datang Datang kepada Tuhan Karena anugerah Tuhan yang besar Kemurahan Tuhan besar Saya ada berdiri di tempat ini Karena anugerah Tuhan Bukan kuat dan mampu saya Bukan kuat dan gagah saya Tidak Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar Nah hari ini waktu engkau rasakan anugerah Tuhan Maka dalam kehidupanmu akan terpancar anugerah itu Amin Teori red card itu sebenarnya Tuhan sudah kasih Tapi dalam bentuk yang lain Tuhan bilang gini Ketuklah Maka pintu akan Dibukakan Engkau fokus mengetuk Bukan lagi mencari Tapi engkau datang ke dia Dan engkau mau bilang Tuhan engkau sungguh baik Setiap masalahku memang banyak Tapi hari ini Aku yakin percaya Kasih karunia Tuhan Besar dalam kehidupanku Amin Mari Engkau nyatakan kasihmu Dalam kehidupan Karena anugerah Tuhan Itu sebenarnya Sangat simpel dan sederhana Kalau engkau melihat kebesaran Tuhan terus dalam kehidupanmu Sangat simpel dan sederhana Bahwa melayani Tuhan itu bukan hanya sekedar ada di tempat ini Bukan hanya datang ke gereja Bukan hanya melayani Tapi setiap hambusan nafasmu Kasih karunia Tuhan ada Engkau rasakan Dan engkau dilihat orang Oh ya benar Lewat kehadiran Anugerah Tuhan Kelihatan Amin Jangan sampai Dandan cantik-cantik Datang pakaian bagus-bagus Datang ke gereja cari Tuhan kita bilang Dulu Saya ingat Kalau saya Mau datang ke gereja itu Istilahnya datang hapus dosa Jadi Satu minggu itu Buat dosa Nanti sudah siap-siap Wih tanya teman Wih keren Ini pasti mau ke gereja hari minggu Iyo Satu minggu ini sudah Mau pergi hapus dosa dulu Bukan dandan keren-kerenmu Tapi biarlah hidupmu orang lihat Amin Bukan skill mainmu Bukan bagus suaramu Tapi orang lihat Yang sesungguhnya dirimu Amin Dan orang menjadi berkat Itu baru anugerah Tuhan kelihatan dalam hidupmu Amin Selanjutnya 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 Yang pertama tadi apa? Kemurahan Tuhan sebagai tanda kasihnya kepada kita Di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi Puan yang kedua Apa sih anugerah Tuhan yang besar? Kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita Kemurahan Tuhan yang memberikan pengampunan dan keselamatan Amin Hendaklah orang jahat memperbaiki hidupnya Dan mengubah jalan pikirannya Biarlah kembali kepada Tuhan supaya mendapatkan belas kasihnya Hendaklah ia berpaling kepada Allah kita Sebab Tuhan mengampuni dengan murah hati Itulah kemurahan Tuhan Setiap hari Amin Kemurahan Tuhan itu tidak tergantung dengan perbuatan kita Kemurahan Tuhan itu tidak tergantung dengan gelar yang kita miliki Atau skill yang kita punya Atau seberapa gelar yang berderet di nama di belakang kita Bukan Anugerah Tuhan ya anugerah Tuhan Selalu baru setiap hari kata firman Tuhan Amin Kadang-kadang kita tidak merasakan itu Makanya Tuhan bilang Kemurahan Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan Haleluya Kita tidak mampu Seharusnya Dalam kehidupan kita Kita memiliki Rasa terima kasih untuk Tuhan Karena segala pelanggaran kita Segala dosa kita Ditanggung olehnya Amin Orang lain berusaha untuk melakukan kebaikan Bahkan ada beberapa syarat yang harus dilakukan Saya pernah waktu ditanya ya Jadi saya dulu masih yang gereja yang lama gitu Setelah beres-beres ngepel apa segala macam Ada waktu senggang Pantelosari baru dibuat gitu Ada dermaga apung Dan disitu dulu disewa pancingan Yang seribuan Sudah sekalian dengan umpan udang kecil-kecil Coba-coba Karena saya suka mancing Coba-coba pergi ke sana Sudah selesai pekerjaan Kesana mancing Bayar seribuan Gitu ya Nah waktu lagi mancing-mancing Kan banyak orang juga yang mancing disitu Lagi duduk lehe-lehe Kemudian ada datang beberapa orang Gitu Datang kemudian memberikan siraman rohani Ya Kita tahu lah ya Ada beberapa orang datang Kamu bertobat Kalau tidak Neraka tempatmu Kemudian Mulai di Satu-satu Saya lihat waduh ini mau ke arah saya nih Aduh ini bagaimana di Saya mau bilang saya Iman Saya orang Kristen Tapi saya pikir-pikir Eh lebih bagus diam saja Biar kami Betul Akhirnya Kesempatan pun datang kepada saya Datang Dia bilang Tapi di Saya minta waktu Beberapa menit ini Untuk saya mau Sampaikan kebenaran Dia bilang begitu Karena dalam ajaran kita Itu menerangkan bahwa Kalau harus ke sana Begini-begini Dan lain Diibaratkan seperti Kayak kita mau ke Kalimantan Dari Makassar Ke Kalimantan Kita harus Beli tiket Naik kapal Sampai ke sana Gitu Kita harus beli tiket Naik kapal Sampai ke sana Nah Kita beli tiket itu Harus dengan Uangnya kita Ibaratnya Kita melakukan kebaikan Kita melakukan Berapa itu Lima rukun Itu harus kita lakukan Itu adalah tiket kita Untuk Dari Makassar Ke Kalimantan Itulah tiket kita Dari Dunia Ke surga Saya dalam hati Aduh Ini mau jawab Apa ini Karena bukan hanya satu nih Baru datang Kayak Bagaimana ya Tuhan kasih saya keberanian Saya bilang gitu Akhirnya Akeh Saya minta Tuhan Kasih hikmat saya Tuhan berikan saya hikmat Untuk saya dapat Menjelaskan Iman saya Seperti yang Saya imani Terus saya bilang gini Saya Kalau saya pak Saya minta maaf Sebelumnya Saya Punya iman Bahwa Yang membeli tiket itu Saya dengan usaha saya Saya tidak bisa Saya tidak bisa Untuk Bisa dapat beli tiket itu Tapi ada orang Yang kasih saya tiket Gratis pak Saya bilang Ada orang yang kasih Saya tiket gratis Untuk saya bisa dapat Dari Makassar Ke Kalimantan Dan orang itu adalah Yesus Tuhan kasih keberanian Untuk saya Untuk saya sampaikan demikian Saya bilang Ibarat Perbuatan baik Itu seperti Kain kotor Sama seperti Kita mau Membuat Satu Kue Yang baik Punya bahan-bahan Punya bahan-bahan Yang terbaik Kita berikan Mau telur Mau Terigu Apa lagi Mentega Gitu ya Tapi coba Bapak bayangkan Kalau bahan-bahan Yang terbaik Itu Ada satu Bahan yang 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 busuk Contohnya telur satu Ada sembilan gitu Kita mau taruh Untuk jadi bahan kue Ada satu telur Yang busuk Tapi karena hanya satu Eh tidak apa-apakan Semuanya baik Dicampur jadi satu Dibikin kue Itu Kita sajikan ke orang Kira-kira Itu orang Mau tidak Terus orang itu bilang Ya tidaklah Masa ada telur Busuk satu begitu Nah demikian juga Perbuatan baik kita Saya bilang Perbuatan baik kita Seberapapun Perbuatan baik Ada satu yang Busuk di hadapan Tuhan Kita tidak layak Sebenarnya Karena kita harus Menghadap Tuhan dengan Kekudusan Tidak ada manusia Satupun yang layak Termasuk saya yang berdiri Di tempat ini Yang melayakan kita adalah Anugerah Tuhan Dalam kehidupan kita Anugerah Tuhan yang besar Dalam kehidupan kita Karena itu Mari hargai Amin Amin Saya sampaikan itu Kepada mereka Dan mereka Ya dalam bentuk yang Agak sedikit masam Saya menghindari Pertengkaran Saya Saya Keluar dari tempat itu Tapi ini yang saya Mau katakan juga Kepada kita Bahwa setiap Kebaikan-kebaikan Yang kita tabur Kita buat Bukan bisa Membawa kita Kepada sorga Tidak Tidak ada pernah Setiap pelayanan-pelayanan Kita di hadapan Tuhan Lewat pelayanan Yang ada saat ini Tidak bisa membawa kita Masuk ke dalam sorga Yang bisa masuk Adalah anugerah Tuhan Kita diberikan anugerah Oleh Tuhan Secara cuma-cuma Dengan apakah kita Balas kebaikan Tuhan Amin Next selanjutnya Saya akan cepat aja Sisa 12 menit ya Kemurahan Tuhan Memberikan berkat Di dalam kehidupan kita Amin Yeremia pasal yang ke-17 Ayat yang ke-7 Berbahagialah orang Yang mengendalkan Tuhan Dan mempercayai dia Tuhan akan menjadi tempat Perlindungannya Amin Tuhan akan menjadi tempat Perlindungan Bagi engkau Yang mencari wajahnya Amin Menghargai anugerah Yang tadi saya bilang Anugerah itu Sama seperti Pak Teddy Kasih saya baju Seharusnya Saya pakai Saya banggakan Pemberian Bukan karena hasil Usaha saya Tapi karena Pemberian orang yang Luar biasa Mari kita bangga Bagus orang yang Menjadi teladan Dalam hidup Minta nasihat Sama orang tersebut Berdoa sama Tuhan Minta jawaban Tuhan Tapi engkau Berbicara dengan Teman sejawatmu Yang notabene Yang Bisa menjurumuskan Engkau juga Ke tempat yang lain Kalau dia mempunyai Masalah yang sama Terhadap orang tersebut Contoh ya Saya punya masalah Sama orang ini Saya curhat ke orang yang satu Kenapa itu orang Kelakuannya makin hari Makin tambah Yang dia dengar Dia juga punya masalah Dengan orang tersebut Dia bilang apa Jangan kok Orang begitu jangan Lihat Bukan dapat nasihat yang bagus Mari berdamai Mari bikin Bikin perdamaian Mari Mari Selesaikan dengan cara damai Tidak Justru dikompor-komori malahan Ya kan Makanya itu Datangnya kepada Itu Datang kepada Tuhan Amen Amen Datang kepada Tuhan Dia kota benteng Dan kota perlindungan Amen Selanjutnya Kemurahan Tuhan Memberikan penghiburan Kekuatan Di tengah Tengah penderitaan Masmur pasal 120 ayat yang pertama Dikatakan Dalam kesesakan aku Berseru kepada Tuhan Dan Tuhan menjawab aku Dan melepaskan aku Inilah kasih karunia Tuhan Waktu kita datang Kepada dia Dia yang mendengar Dan bukan hanya Saya yang mendengar Tapi dia Menolong Hidup kita Amen Dia lah Tuhan penolong Dalam kehidupanmu Andalkan dia Dalam segala hal Amen Kekuatan baru Akan kita dapatkan Kalau kita betul-betul Bersandar kepada Tuhan Tuhan Saya tidak mampu Tuhan tanpa engkau Saya mau lihat Kuasa Tuhan Bekerja Dalam kehidupan Benar Akan terjadi Dan saya alami itu Dan saya Punya banyak Kesaksian Soal itu Karena anuger Tuhan Yang besar Dan saya percaya Jemaat di tempat ini Juga punya pengalaman Yang sama bersama-sama Dengan Tuhan Coba engkau mengingat Bagaimana kebaikan Tuhan Yang sungguh Luar biasa Yang Tuhan berikan Dalam kehidupanmu Engkau ingat Terus Engkau kenang Baik-baik Bagaimana Tuhan Menolongmu Dan engkau Coba lihat Masalahmu yang sekarang Maka akan menjadi kecil Masalahmu Tuhan dulu Sudah menolong Masa saat ini Tuhan tidak tolong Amen Kalau Tuhan dulu Yang Penolong itu Sanggup melepaskan Engkau Kalau sekarang Bagaimana Jangan kecil hati Jangan tawar hati Amen Kadang-kadang intimidasi Daripada Iblis itu Begitu Dia kadang-kadang Pakai firman Iya kan Waktu Iblis Coba Tuhan Yesus Apa yang dia lakukan Dia pakai firman Ada tertulis Ada tertulis Ada tertulis Dan Tuhan bilang apa Ada tertulis juga Dia pakai firman Dan yang terakhir Dia bilang apa Jangan mencobai Tuhan Alam Itu hal yang luar biasa Mari Kalau engkau Pegang janji Tuhan Klaim janji Tuhan Dalam kehidupanmu Maka kasih karunia Tuhan Akan Tuhan curahkan Yang sangat besar Engkau akan melihat Bagaimana anugerah Tuhan Seharusnya yang besar Itu engkau rasakan Ya Kadang-kadangnya itu Yang biasa saya bilang Koin yang kecil Kalau kita ditaruh di mata Kita tidak akan bisa Lihat matahari Yang besar Karena koinnya Kita dekatkan di Mata kita Maka akan menutupi Matahari Akan menutupi terang Koin yang kecil Masalah Itu kalau kita lihat Akan menjadi besar Kita pikirkan Akan menjadi besar Bahkan orang Tidak sanggup lagi Melihat masalah itu Apa yang terjadi Solusinya Dia bunuh diri Dia minum racun Dia merampok Banyak orang Kalau kita lihat Di berita-berita Kan begitu Mereka Punya kebutuhan hidup Susu anak Rela mencuri Pergi ke supermarket Tidak dibayar Karena tidak ada uang Simpan di tasnya Pulang Keluar Karena kebutuhan hidup Lihat Aduh masalah Anakku begini Anakku begini Banyak itu Banyak yang bunuh diri Bersama dengan anaknya Karena tidak mau lihat Anaknya menderita Ada di berita Banyak sekali Hari ini mari Kalau engkau melihat Masalahmu yang besar Engkau akan menjadi ciut Coba lepaskan itu Dan lihat Tuhan Allah kita yang besar Dia sanggup menolong Dalam kehidupanmu Amen Yang terakhir Next Kemurahan Tuhan Yang mengajak kita Untuk saling berbagi Kasih kepada Sesama Tetapi kamu Kasihilah musuhmu Dan berbuatlah Baik kepada mereka Dan pinjamkanlah Dengan tidak Mengharapkan balasan Maka Upamu akan besar Dan kamu akan Menjadi anak-anak Allah Yang maha tinggi Sebab Ia baik Terhadap orang-orang Yang tidak tahu Berterima kasih Dan terhadap Orang-orang yang jahat Hendaklah kamu Murah hati Sama seperti Hati Bapamu Adalah murah Hati Kalau zaman sekarang Orang minta pinjaman Terus dikasih Berbunga Sudah berbunga Datang menagi Bahkan Yang ditagi Lebih jahat Dan menagi Banyak Banyak yang Seperti itu Kan Ada istilah sekarang Yang pinjam dulu Seratus Pinjam dulu Seratus Pinjam dulu Seratus Setiap hari Kadang-kadang ada Nasihat-nasihat Yang Kadang-kadang Membecah belah kita Kadang-kadang Membawa kita Kepada opini yang salah Kayak dia bilang gini Kalau orang itu Dibantu Kalau satu Satu kali dibantu Dia akan berterima kasih Kalau dua kali dibantu Dia akan berusaha Untuk nanti Dia kalau dia punya berkat Dia akan balas Tapi kalau sudah Tiga kali dibantu Maka apa Dia akan berharap Dan selanjutnya Engkau tidak bantu Yang keempat Dia akan pote-pote Kira-kira Kayaknya ya Masuk logika juga ya Orang yang seperti itu Kalau dibantu terus Hei Dia berharap nih terus Tuhan bilang gini Kalau engkau memberi Hendak Jangan mengharapkan Kembaliannya kan Kembalikannya kan Gitu Karena Tuhan bilang Tuhan murah hati Hendaklah kamu murah Hati Kira-kira Kalau mau melakukan ini Siapa yang mau melakukannya Saya susah payah Cari uang Dikasih ke kau Kau pakai baik-baik Gitu Baru saya tidak berharap Untuk kembali Demikian Kemurahan Tuhan Tuhan kasih kepada kita Dia tidak mengharapkan Kembali Tuhan tidak Mengharapkan kembali Dia kasih cuma-cuma Setiap hari Katanya rahmatnya Baru setiap Hari Engkau mau mengucap Syukur kepada dia Engkau Mau tidak Mengucap syukur Kepada dia Rahmatnya Terus dia berikan Dia tidak Harapkan kembali Hari ini Miliki Kemurahan hati Dalam kehidupan Amin Amin Haleluya Saya percaya Kasih karunia Tuhan Sangat besar Dalam kehidupan kita Mari cerminkan Kasih karunia itu Lewat kehidupan Amin Saya undang Pemain musik Untuk kita Naikkan pujian Besar anugerahmu Melimpah Kasihmu Refleksi firman Tuhan Pada hari ini Bahwa kebesaran Tuhan Sungguh luar biasa Dalam kehidupanmu Mari Rasakan kebaikan Tuhan Anugerah Tuhan Yang besar itu Dalam kehidupanmu Dan Jadilah teladan Tuhan Amin Amin Anugerah Tuhan Sudah besar Dalam hidupmu Mari Dalam hidupmu Engkau mau menjadi Berkat juga Bagi orang lain Amin Kita naikkan Berdiri 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 Menghadap Dan kamu Bapak Semuanya Semuanya Berdiri Dalam segala Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Berdiri Mari kita bangkit berdiri 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 Besar anugerahmu Besar anugerahmu Selamat anugerahmu Selamat anugerahmu Selamat anugerahmu Besar anugerahmu Dalam kehidupan kami Kami bersyukur Terima kasih Tuhan Bahwa kasih dan kemurahan Melipah dalam kehidupan kami Amin Siapa hidup kami Menjadi berkat Bagi orang lain Karena aku sudah memperlukan Keduangan baru Berlindungan Tuhan Selalu nyata Dalam kehidupan kami Berdiri Alhamdulillahmu Alhamdulillah Di dalam nama Tuhan Yesus Biar aku, Tuhan, terjuruh di dalam kehidupanmu. Dan hari lepas hari, aku akan melihat kebaikan Tuhan yang sangat besar terjadi dalam kehidupanmu. Halilunya, amin. Sekali lagi katakan, besar aduk kamu. Besar aduk kamu. Melibatkan kasihmu. Semakin hari, semakin berapa besar aduk kamu. Semakin hari, semakin hari. Semakin berapa besar aduk kamu. Semakin hari, semakin hari. Semakin berapa besar aduk kamu. Berikan kemuliaan hanya, Pak Tuhan. Halilunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar aduk kamu dalam kehidupan kami. Melibatkan kasihmu, Tuhan, dalam kehidupanmu. Mau bersyukur karena kebaikanku. Perlindungan penjagaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupanku. Hari ini, Tuhan, kami mau datang dihadapanmu bersyukur. Karena kebaikan, Tuhan, sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Anugerahmu yang besar menjadi bagian dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih yang kau menjadi kota benteng kami. Engkau perlindungan kami. Damai sejahtera Tuhan berikan bagi kami. Berkat Tuhan, Tuhan, berikan dalam kehidupan kami. Karena semuanya anugerah daripada Tuhan. Kemurahan hatimu, Tuhan, kami ada tempat ini. Menaikan puji-pujian kami dihadapanmu. Karena anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan besar bagi kami. Terima kasih, Bapak. Biarlah kami menerima berkat firman Tuhan yang menguatkan kami. Kami tidak mau melihat masalah kami. Tapi kami mau melihat kemurahan Tuhan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Sementara kami pulang, kami bawa berkat Tuhan yang luar biasa. Yaitu anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan besar terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Mataraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur. Haleluya. Amen. Silahkan duduk, Bapak. Terima kasih, Pastor Lius buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Jemaat diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mengundang Pak Sabil untuk maju ke depan untuk membacakan pengakuan iman percaya GUP. Terima kasih, Tuhan. Jemaat yang terkasih. Shalom, Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Baik, saya akan menuntun saudara untuk membaca 12 pengakuan iman percaya GUP. Untuk itu saya undang bangkit berdiri Jemaat yang terkasih. Pada hitungan ketiga, kita akan bersama-sama membaca 12 pengakuan iman percaya GUP. Satu, dua, tiga. Dua belas pengakuan iman percaya GUP. Satu, aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang di oleh Ruh Kudus. Dua, aku percaya kepada Allah yang menyatakan dirinya dalam Bapak dan Ruh Kudus. Tiga, aku percaya bahwa Allah Bapak pencipta langit dan bumi beserta isinya. Empat, aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Lima, aku percaya roh kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Enam, aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tujuh, aku percaya bahwa kelahiran baru dikerjakan oleh kosa firman dan Ruh Kudus. Delapan, aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus yang dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan tubuh Kristus. Sembilan, aku percaya baptisan roh kudus disertai tanda-tanda karunia karunia roh dan karunia kehilangan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sepuluh, aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sebelas, aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali kebangkitan orang mati dan pengangkatan orang-orang percaya. Untuk bertemu Tuhan di angkasa sebelum kerajaan seribu tahun 12, aku percaya adanya sorga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya. Kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Amin. Sesilakan duduk kembali. Baik, jemaat yang terkasih. Adakah di antara kita, bapak ibu saudara-saudari yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kalau ada seundang untuk bangkit berdiri, mari para jemaat untuk menyambung sahabat baru kita. Puji Tuhan, selamat datang ibu. Selamat datang ibu, kami menanti ke hadiran ibu untuk hadir kembali di tempat ini beribadah di minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan sebelum itu mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang membagikan diri kami ya Tuhan. Mau memberkati apa yang Bapak pidangkan dari firmanmu Tuhan, boleh tertanam di hati kami dan kami dapat perubahan Tuhan. Engkau memberkati Pastor Lius yang telah membagikan firmanmu Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan persembahan ini dipakai untuk kebelian namamu. Inilah doa syukur kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. 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 Kami percaya Tuhan Segala bencana alam kami tolak Kami patahkan di dalam nama Yesus Biarlah kedamaianmu turun atas bansa kami Kami berdoa buat pemerintahan yang terpilih Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan Di dalam nama Yesus Biarlah mereka bekerja sesuai dengan takut akan Tuhan Di dalam nama Yesus Engkau memberkati pemerintahan ini Tuhan Biarlah mereka bekerja sesuai dengan apa yang kau mau Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa juga buat makasar Tuhan Makasar penuh kemuliaanmu Tuhan Makasar penuh kemuliaanmu Tuhan Di dalam nama Yesus Pilkada yang sebentar akan dilaksanakan Tuhan Kau memberkati Tuhan Siapapun pemimpin yang kau pilih buat Sulawesi Selatan Itu berasal daripadamu Tuhan Di dalam nama Yesus Siapapun itu Tuhan Biarlah sesuai dengan kehendakmu Tuhan Wali kuota juga Tuhan Pilkada wali kuota sahapun Tuhan Pemimpin makasar Tuhan Di dalam nama Yesus Biarlah itu berasal daripadamu Tuhan Di dalam nama Yesus Kami berdoa buat Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami Kau berkati pelayanannya Tuhan Biarlah jadikan dia berkat dimanapun dia berada Bu Gembala juga yang tidak bersama dengan kami Kau memberkati dimanapun dia berada Biarlah berkat kemurahan Tuhan selalu menghuti mereka Tuhan Di dalam nama Yesus berkati anaknya Berkati bolang juga Tuhan di dalam nama Yesus Pada siang hari ini juga kami berdoa buat Pastor Lius Yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan Kiranya Tuhan engkau memberkati Kesehatan Kekuatan yang dari Tuhan turun buat hambamu ini Tuhan Engkau berkati istri dan anaknya Tuhan di dalam nama Yesus Engkau berkati Marta Engkau berkati Isman Tuhan Full time yang ada di tempat ini Tuhan di dalam nama Yesus Kami berdoa juga buat jemaatmu yang mengalami kelemahan tubuh Kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Yesus Kesehatan itu ada di dalam nama Yesus Mujisat itu masih ada Tuhan di dalam nama Yesus Kami berdoa juga buat jemaatmu yang berlaluan tahun sepanjang minggu ini Engkau memberkati Engkau berikan Tuhan panjang umur sehat semua Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Kami mengucap syukur sebab Engkau baik buat kehidupan kami Tuhan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kami juga berdoa saat hari ini ya Tuhan Buat taburan berkat Yang sudah diberikan oleh jemaat Tuhan Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Buka tingkap-tingkap langit dan engkau curahkan berkat ke dalam ribahan mereka Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan natal yang ada Tuhan nyatakan kuasamu lewat latihan-latihan yang ada Tuhan Dan juga setiap anak-anakmu yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan Tuhan satukan hati mereka Layakan suci kuduskan mereka Mereka menjadi berkat dalam ibadah natal kami Tagal 25 di runtono Tuhan Persiapan-persiapan yang sudah dibuat Tuhan oleh penelitian natal Tuhan memberkati kami percaya Kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan mereka Bapak juga Tuhan untuk janji iman Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan Engkau curahkan bagi jemaat Tuhan Biarlah Tuhan apa yang sudah mereka komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan Engkau gantikan berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka Mereka menjadi berkat bagi banyak orang Terutama bagi gereja kami Tuhan GUP Sebentar juga kami akan pulang ke tempat kami masing-masing ya Tuhan Tibakan dengan selamat tidak kekurangan satu apapun Biarlah kasih karunia Tuhan Kemurahan Tuhan nyata dan menjadi bagian kami Jemaat Tuhan arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera Berkat dari Allah Bapak Cinta kasih daripada Yesus Kristus Serta persekutuan Roh Kudus Menyertai kita sekalian sampai kesudahan zaman Kita diterima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Pada hari ini Karena Tuhan baik Selamat baik Bapak Semua yang Tuhan lagi Bersama Tuhan Kulewati Bersama Tuhan Kolewati Bersama Tuhan Berkat dari hari ini Kang e reminder Baik Tak ter observation Baik Kolewati Semua yang ku amati, ku bersama ku lewati Ternyata kasih ku amat, ku mulai Semua yang ku jauh Ternyata kasih ku amat, ku mulai Semua yang ku jauh Ternyata kasih ku amat, ku mulai Semua yang ku jauh Semua yang ku jauh Selamat hari minggu Amin 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 Amin